Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan Walau masih di masa pandemi ini Sebelum memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Sebelumnya di daring yang pertama Kita sudah belajar tentang wirausaha dan kewirausahaan Pada hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar Menganalisis peluang usaha, produk barang maupun jasa Indikatornya yang pertama peluang usaha Indikator yang kedua analisis SWOT Tujuannya agar kalian tahu apa sih peluang usaha itu Yang kedua agar kalian mengetahui apa analisis SWOT Kita langsung masuk saja ke peluang usaha Peluang usaha adalah Suatu kesempatan atau peluang Yang dimiliki seseorang ataupun wirausaha Untuk membuka suatu usaha Dan dia memanfaatkan segala sumber daya yang ada Ciri-ciri peluang usaha yang pertama Peluang usaha itu harus orisinil dan tidak meniru milik orang lain Yang kedua peluang usaha itu harus mengantisipasi perubahan Persaingan dan kebutuhan pasar di masa yang akan datang Artinya peluang usaha itu harus mampu bertahan dalam kondisi apapun di masa yang akan datang Yang ketiga peluang usaha itu harus benar-benar sesuai dengan keinginan Agar peluang usahanya itu bisa bertahan lama Yang keempat tingkat kelayakan dari usahanya itu harus benar-benar teruji Yang kelima ada keyakinan untuk mewujudkannya Kalau tidak yakin maka dia tidak akan menjadi sebuah peluang Yang keenam ada rasa senang dalam menjalankannya sehingga akan dijalankan dengan baik Mengenali resiko usaha Yang pertama resiko teknis Resiko teknis ini biasanya diakibatkan karena seorang manajer maupun seorang wira usaha Tidak mampu mengambil keputusan dengan baik Yang kedua resiko pasar Biasanya terjadi akibat barang yang kita jual atau jasa yang kita jual tidak laku di pasaran Yang ketiga resiko kredit Resiko kredit ini diakibatkan kita menjual barang atau jasa secara hutang Atau orang meminjam uang sama kita dan dia tidak membayar hutang Maka akan menjadi resiko Model kita kurang Yang ketiga resiko di luar Yang keempat resiko di luar kemampuan manusia Artinya seperti gempa bumi, longsor, banjir Dia di luar kendali dari kemampuan kita sebagai manusia Yang kelima resiko real Kalau resiko real ini dapat diperhitungkan dapat dilihat Sehingga mampu diantisipasi atau dihindari resiko tersebut Yang keenam resiko psikologis Dia tidak terlihat dan tidak dapat dihitungkan Ini contohnya Kurangnya percaya diri dari si wira usaha Atau hilangnya kepercayaan diri dari si wira usaha Kita masuk ke analisis SWOT Apa sih analisis SWOT? Analisis SWOT itu merupakan metode perencanaan yang strategis Dan digunakan untuk mengevaluasi strength atau kekuatan Weakness atau kelemahan Opportunity, peluang Treat, ancaman Contoh analisis SWOT usaha produk jasa pajak Analisis strength atau kekuatannya Yang pertama, kecukupan modal Sehingga dapat membuat promo dan pemasaran yang menarik bagi konsumen Yang kedua, kekuatannya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas Dengan jumlah yang memadai dalam melayani klien perpajakan Yang ketiga, memiliki koneksi atau hubungan bisnis yang banyak Yang keempat, tempat usaha yang mudah dicari dan dijangkau klien Yang kelima, memiliki tanda akuntabilitas, kredibilitas, dan kejujuran Sehingga si konsumen merasa aman dalam memakai jasa layanan pajak yang kita dirikan Analisis yang kedua yaitu weakness, kelemahan Kelemahan dari jasa pajak yang pertama Trend jasa pajak yang mulai berkurang akibat persaingan antar usaha pajak Yang kedua, kelemahannya usahanya sangat bergantung pada promo Sehingga keuntungan dapat berkurang drastis Yang ketiga, ditemukan karyawan yang memiliki pelayanan yang buruk Sehingga orang tidak percaya Yang keempat, banyaknya pembayaran tersendat yang dilakukan oleh klien Sehingga ada ketimpangan antara modal dan keuntungan Analisis yang ketiga yaitu peluang Akhir-akhir ini banyak orang yang meminati jasa pelayanan pajak Seiring dengan semakin instansnya pemerintah berkonstrasasi di sektor perpajakan di Indonesia Sehingga membutuhkan konsultan pajak dan pelayanan pajak Hal tersebut merupakan peluang yang baik untuk menjadi wira usaha Yang keempat, analisis ancaman atau trades Yang pertama, banyaknya usaha sejenis yang bermunculan Sehingga mengancam kerjasama dengan klien Yang kedua, ancaman yang kedua Banyak konsumen yang berminat terhadap jasa pajak yang memiliki karyawan Bersertifikat pajak brevet A Dibandingkan usaha pajak yang memiliki sertifikat setingkat di bawahnya Sampai disinilah materi kita hari ini Pelajari dan semoga kalian paham Sebelum ibu akhiri Kita bertutup dengan doa Doa dimulai Doa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh